hai 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 itu lontak kasih tahu kamu tuh Hai 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 teman-teman saya sama di wakil tadi tuh mau opening tapi melihat ada pasangan tuh tok cewek itu nah kenapa dia kesihir papa gimana toko kita sentrenok nggak nyadarin mengapa ini eh itu langsung bukan manusia apa Iya enggak bener-bener Hai tekan-tekan Astaghfirullah Timbar eh aku berbahaya dikendur itu gendur itu berhormat barat baik kita deketin-deketin kita deketin-deketin dan sampai ini jangan sampai kejadian yang enggak enggak ya assalamualaikum hehehe berhenti-henti 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 Bapak sini-sini sih nggak tahu hehehe Mbak Mbak atau Ibu mama maaf 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 eh bentar-bentar ya udah saya dari sini saya dari sini eh Aduh gimana ya gini-gini suaminya suaminya bentar-bentar Mbak gini sampai sama suaminya mau ngapain eh bukan-bukan ikut campur maksudnya sampai mau ngapain mau ngapain sama suaminya itu suami-suami sah enggak gini-gini bu atau mbak atau siapalah saya nggak mau ganggu saya nggak ngelarang kalian kalau misalkan udah suami istri sah nah tapi bukankah lebih baik kalau misalkan mau hubungan apa enggak di dalam rumah aja Hai Oh yang minta suamimu enggak kalau misalkan digerbuk orang gimana kok hubungan kok di luar mbak ini bener suaminya Hai bukan-bukan lihat pucat semua tuh mbak itu bendru itu bukan bukan suaminya sampean coba sampaikan sekarang eh berhatiin baik-baiklah emang kalau misalkan suaminin jenian itu tangan kaki pucat semua itu bentar tak bukai mata batin disampean kalau saya salah saya minta maaf saya pergi bahkan ini tak rekam nanti videonya tak hapus kalau saya salah tapi kalau misalkan saya bener sampai jangan kaget ya coba sampai duduk duduk-duduk aja duduk-duduk sampai duduk tabukin langsung eh kasihan ini kalau lama-lama kesirep nanti malah takutnya gendro itu cuman apa merubah wujudnya ini menjadi suaminya ibu ini dan dia nanti malah macem-macem ini sama ibu ini kasihan gini maaf nih maaf maaf saya mau membuktikan bahwasannya apa yang saya katakan ini benar saya cuman gini mbak atau bu kalau misalkan apa yang saya katakan salah sesuai perjanjian saya akan meminta maaf dan saya akan menghapus video yang udah saya rekam ini akan tetapi kalau misalkan apa yang saya katakan benar ya sama jangan kaget terus sampaian ngikutin apa kata saya iya 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 dan dia ini di rekamnya ya coba sampean bisa sadat ya Hai ya dalam hati sama sadat ya terus ketika nanti saya buka sambian jangan melawan ya Allah 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 ketamkan mata dulu jangan dibuka jika saya belum mengatakan Allah jangan dibuka dulu tak rubai dulu kembali kamu ke wujud aslimu Allah 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 kamu mau wujudkan aslimu sekarang ibu buka mata ibu pelan-pelan dan lihat pas di depan ibu ini satu dua tiga istifah 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 ya itu itu suamimu istifah istifah bu Assalamualaikum apa maksudmu kamu merubah wujudmu menyerupai suami dari ibu ini oh kamu ingin menikmati tubuh wanita ini atau oh terus gimana suami asli dari ibu ini kamu penting dimana kembali 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 oh ini di belakangmu ini jadi suami asli dari ibu ini kamu penting di belakang pohon ini pohon pisang ini berarti emang sering kamu ya mengganggu wanita ini kenapa apa salah dari mereka berarti benar yang dikatakan ibu ini bahwasannya mereka sering melakukan hubungan intim di tempat-tempat yang tidak lazim apa tujuan mereka seperti itu mencari sensasi Astagfirullahaladzim oh itu bar dari pengakuan gendru ini ya teman-teman dia sering melihat suami pasangan suami istri ini tuh melakukan hubungan di tempat yang tidak lazim terus kamu berusaha ngumpetin suami ibu ini terus kamu menggantikan oh ya Astaga sudah kamu apakan wanita ini berarti kamu menggantikan suaminya itu Astaga kenapa kamu tiba-tiba menyerang saya kamu tidak suka kedatangan saya dan kamu merasa terganggu atas kedatangan saya la ilahimah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim la ilahimah astagfirullahaladzim memang bar jadi saya merasakan sesuatu disini biar ini enggak apa-apa ibunya kan laki angin pinggisan dia lah ini padat banget bar terus bahkan ini memang berlapis-lapis ber saya minta tolong itu kamu taruh dulu kameranya minta tolong kamu bacakan doa yang sempat saya ajarkan sama kamu untuk membuka dinding goib karena ini saya enggak bisa sendiri saya butuh bantuanmu untuk menembus ini beberapa lapis dinding goib ini sambil saya coba sadarkan ibunya bu sadar bu astagfirullahaladzim ini masih pingsan ini bar Allah 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 tidak bisa saya sadar ini baca doanya bar ya teman-teman ini saya butuh bantuan adik saya karena ini dinding goibnya itu ada berlapis-lapis jadi saya ingin apa ya saya buka semuanya ini lah Allah 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 Alhamdulillah bar bar eh ya ya buat ini buat istri dulu ya ya ini ini yang asli ini bar taruh aja kalau enggak kameranya enggak apa-apa itu istrinya masih pingsan di situ pak enggak apa-apa kan bapak enggak apa-apa sampaian tadi disembunyikan oleh sosok gendruwo pak jadi ada sosok gendruwo yang menyerupai bapak terus gendruwo itu ingin berbuat jahat kepada istri bapak lah itu istri bapak pingsan di situ nanti ini kita sadarin bareng-bareng enggak apa-apa udah sampaikan enggak usah khawatir satu hal yang ingin saya ini pak saya mau tanya ya meskipun ini sedikit agak apa ya lancang akan tapi saya harus menanyakan apakah benar bapak selalu mencari sensasi dan sering berhubungan intim dengan istri bapak sendiri di tempat-tempat yang tidak lazim kayak gini pak benar buat apa pak cari sensasi wala apa-apa bahaya ya pak ya ya gini loh saya enggak melarang kok pak setiap suami istri itu wajib berhubungan intim tapi ya di rumah aja lah kalau enggak kalau mau cari sensasi di villa atau di hotel atau di tempat-tempat yang masih layak lah pak intinya daripada di kebun kayak gini terus bapak selain di kebun kayak gini bapak pernah hubungan di mana di hutan juga pernah mastod ya gini pak karena saya kasihan sama sampean ini gini ya sampean rumahnya mana dekat sini gini sampean berdua tak anterin pulang nanti sampean sama istrinya tak netralisir cuman ini ya pak ya lain kali kalau misalkan mau berhubungan di rumah aja gak usah di tempat-tempat yang tidak lazim kayak gini ya bahaya soalnya ya yaudah bar ini matiin dulu soalnya itu gak tau nanti bisa sadar atau enggak kalau enggak nanti kita bopong bareng-bareng yaudah ya pak tuh ini teman-teman ini tadi udah saya netralisir juga tempat ini dan alhamdulillah udah aman ya dan apa ya setelah kami antarkan pulang dan mereka berdua itu langsung kami netralisir dan alangkah terkejutnya pengakuan mereka berdua itu gak hanya di kebun di hutan akan tetapi pernah katanya dia itu berhubungan di area makam juga ya pak ya pengakuannya itu dan pengakuan mereka berdua itu itu gini ya gimana ya mas namanya rumah tangga biar gak bosen itu kan harus ada sensasi harus ada apa ya hal-hal baru ya apa ya ini mungkin kamu belum sampai ke situ ya mungkin gini kalau untuk pengalaman saya berumah tangga khususnya untuk masalah seperti ini ya itu sebenarnya bisa divariasi ataupun tidak membosankan ya kan tetapi ya kita lihat-lihat lah kalau untuk masalah tempat apalagi kalau di tempat yang tidak lazim kan itu membahayakan yang pertama bisa nanti digrebet ya kan ya meskipun itu pasangan resmi suami istri ya kan tapi ya ya kalau orang lain ya gak tahu kan pasien tahunya kan itu ini bang apa ya mungkin kayak orang pacaran kayak gitu loh pasien digrebet nanti terus belum juga nanti kalau misalkan pas di tempatnya itu tempat angker ada penghuninya apa gak malah bahaya ya seperti kasus ini tadi jadi ya gini buat saudaraku semua yang ada di rumah mungkin kalian yang udah berumah tangga terserah kalian lah untuk apa ya cara kalian sendiri-sendiri untuk apa ya tidak membosankan terhadap pasangan kita masing-masing entah itu dari pihak laki-laki atau perempuannya ingin memanjakan suami atau istrinya monggo silahkan toh itu juga udah kewajiban kalian udah udah tugas kalian ya tapi ya pesan saya itu sih jangan pernah melakukan sensasi yang di luar batas dimana itu nanti bisa membayakan diri sendiri ya jadi memang sih di rumah tangga itu banyak banget lika-likunya dan banyak banget apa ya hal-hal baru yang harus kita ciptakan untuk harmonisan rumah tangga kan tetapi dengan cara yang positif aja dan sampai kita melakukan cara yang negatif dan ujung-ujungnya malah celaka seperti ini ya dan mungkin itu bisa buat pembelajaran kita semua jadi disini saya mengatakan apa ya dari segi rumah tangga ya kayak gitulah ya kita harus pinter-pinter lah agar tidak membosankan intinya kayak gitu dan mudah-mudahan kita semua dijauhi dari hal-hal yang negatif dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah SWT ya terima kasih sudah men-support kami mendoakan kami mendukung kami kami doakan mudah-mudahan kalian sehat selalu panjang umur dimurahkan resekinya dan terima kasih banyak intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati